Saudara Pilkada Jakarta, pasangan calon mulai berlomba menggat simpati warga lewat tim sukses mereka. Adu gagasan dan strategi mulai digaungkan masing-masing tim sukses paslon. Ahmad Riza Patria terpilih sebagai ketua tim ses RK Suswono di Pilkada Jakarta. Pemilihan Riza Patria disebut agar bisa membangun sinergisitas yang baik mengingat pasangan RK Suswono didukung banyak parpol yang tergabung dalam Gimplus. Pimpinan menitipkan agar saya bisa membangun sinergisitasnya dengan partai-partai koalisi Gimplus dan juga berbagai komunitas, ormas, semua elemen, komponen, ususnya di Jakarta dan masyarakat Jakarta agar diperdayakan semuanya, disinergikan dalam rangka pemenangan Bang Riza Kamil dan Bang Suswono. Dewan Pembina Tim Ses RK Suswono Sufmi Dasko Ahmad membenarkan bahwa tim sukses RK Suswono di Pilkada Jakarta nantinya terdiri dari 70 persen anak muda, termasuk para figur publik. Namun Sufmi menyatakan komposisi finalnya masih dalam tahap finalisasi. Bila sudah terbentuk, akan diumumkan secara resmi susunan tim sukses RK Suswono. Sebelumnya bakal calon Gubernur Jakarta Ritwan Kamil mengatakan akan menggait anak anak muda masuk bersama tim ses RK Suswono di Pilkada Jakarta. RK menyebut susunan tim ses akan diumumkan rabu. Menurut RK, pemilihan anak-anak muda di tim ses RK Suswono untuk mewakili masa depan Jakarta. Tidak hanya konsolidasi dengan para pahala pengusuh, RK juga menargetkan menang satu putaran dengan tim ses yang dipentuknya nanti. Bagaimana pemenangan, target harus menang satu putaran, sedang dihitung wilayah-wilayahnya di mana yang akan lebih banyak aktivitas, kemudian intinya semua partai, anggota-anggota DPRD-nya harus bergerak. Jadi sudah disepakati paling telat, lusa, nanti kita laporkan ke media, sudah disetujui oleh Pak Dasko sebagai Ketua Dempulina, strukturnya masih sama, insya Allah 70% anak-anak muda sebagai wajah pemilik masa depan Jakarta. Berbeda dengan pasangan RK Suswono yang memilih politisi sebagai tim sesnya, pasangan Pramono Rano justru memilih sosok populer dari kalangan komedian. Pasangan Pramono Anu Rano Karno menunjuk komedian Cak Lontok sebagai ketua tim pemenangan Pramono Rano. Cak Lontok mengatakan upaya menghagihkan warga Jakarta menjadi salah satu tujuan utamanya, selaku ketua tim ses Pramono Rano. Ia juga mengaku akan bekerja maksimal untuk memenangkan Pramono Rano. Ya memang, ya kalau kita pasti punya strategi, tapi masalah membentuk tim sesnya kan memang hak masing-masing ya. Jadi kita tidak saling menjamburi, tidak saling mengganggu, yang penting kita memberikan yang terbaik untuk warga Jakarta. Itu yang fokus. Dalam rapat perdana tim pemenangan, Mbak Cagup, Mbak Cagup, Mbak Cagup, DKI Jakarta, Pramono Anu Rano Karno minggu lalu, Pramono bilang mereka membahas tentang prinsik dari tim pemenangan yang sudah dipentuk, yaitu politik kriang gembira. Semua pihak sepakat tidak akan menggunakan politik identitas dan hanya sejarah program, misi dan misi untuk menersaikan persoalan Jakarta. Politik ini politik kriang gembira. Yang kedua, kami semua bersepakat bahwa tidak menggunakan politik identitas, tidak ada hal yang berkaitan dengan etnisitas, jadi kami betul-betul akan beradu program, gagasan, visi, dan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat Jakarta. Sementara itu, dari jalur independen, pasangan Dermakun memilih mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari menjadi tim suksesnya. Siti Fadila dikenal vokal di bidang kesehatan terhadap masa COVID-19 silam. Harus membawa semangat untuk melindungi masyarakat untuk kejahatan, kebijakan. Karena kebijakan itu jahat kadang-kadang. Tanpa terasa. Pemerintah mempunyai maksud yang lain, tapi tidak terasa menanggupi rakyat. Itu sudah berhari-hari. Menurut kami kesehatan. Dan kesehatan itu tidak merupuk lho. Misalkan kebijakan itu sangat lebih dan merupuk. Dan kemudian kebijakan itu berlangsung. Nah, itu yang berjuang adalah organisasi kami yang namanya kecil. Nah, kami memperhatikan. Ketua tim sukses menjadi salah satu garda terdepan setelah bakal pasangan calon. Bukan hanya sekedar modal populer dikenal kudid, tetapi wakti Jakarta tentu menimbul bagasan baru dan solusi konkrit yang ditawarkan pasangan calon untuk Jakarta yang lebih baik. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!